Tim Satgas Tinombala telah menangkap satu orang yang diduga menjadi saksi kunci kasus mutilasi warga di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam kasus mutilasi ini, dua anggota polisi ditembak saat mengevakuasi korban mutilasi di Poso. Polisi menyatakan pelaku penembakan diduga anggota kelompok Ali Kalora. Berita ini sekaligus mengoreksi berita kami sebelumnya di lensa Indonesia Sore yang menyebutkan pembunuhan dua polisi. Video yang direkam oleh anggota Polri ini merekam suasana mencekam saat anggota Polri ditembaki kelompok teroris Poso yang diduga anggota kelompok Ali Kalora. Penembakan ini terjadi saat polisi sedang mengevakuasi korban mutilasi di Parigi Motong. Insiden ini berawal dari penembakan dua anggota polisi saat mengevakuasi warga yang dimutilasi. Dua anggota polisi yang diserang yaitu Brib Kaandru Mahaputra dan Brib Dabaso. Karopen Mas Mabes Polri Bribik Janpol Edi Prasetyo menjelaskan saat ini polisi sudah mengamankan saksi kunci yang mengetahui kejadian mutilasi warga. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok penyerang hanya berjumlah 10 orang dengan tiga jenis senjata yang digunakannya. Sudah didintifikasi jumlahnya 10 orang. Dan kekuatannya juga sudah didintifikasi. Ya hanya tiga senjata. Dua senjata laras panjang, satu rakitan, dan satu senjata laras pendek rakitan. Dan sisanya hanya menggunakan senjata tajam. Artinya dengan Satgas Tinombala gabungan TNI Polri sudah cukup untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Saat ini Satgas Tinombala sudah memiliki pola tersendiri untuk pengejaran kelompok Ali Kalora. Selain fokus di poso, Satgas juga melakukan pengejaran di titik pelarian kelompok Ali Kalora di kawasan Parigi Montong. Tim Deputan RTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!